Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kabar hasil-hati Pleno KPU di Kata Pandeglang bersama channel Pembunisi Pertama Kita melakukan Pleno di Kabupaten Pandeglang Pleno di Kata Kabupaten yang diselenggerakan oleh KPU dan Alhamdulillah berjalan dengan aman, damai, dan komusif sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama Tentunya kami, saya dengan Pak Asep, Pewakili Ibu Haji Irna Narulita dan Pak Haji Tanto Marsol Harban mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang tanpa terkecuali, baik para alimil ulama, tokoh masyarakat, para santriawan, santriawati juga para parpol pendukung dan pengusung serta para relawan di semua tingkatan kami atas nama Bu Haji Irna dan Pak Tanto mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Insyaallah bahwa pada prinsipnya kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama kemenangan seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang dan tentunya kami mengajak kepada Pak Haji Toni dengan Bro Imad untuk melakukan kolaborasi terkait masalah visi-misi supaya bagaimana visi-misi Pak Imad dan Pak Tanto bisa kami kolaborasikan dengan visi-misi nomor 1 semua terbata adalah untuk kesenjataan, kemaslahatan, kemakmuran masyarakat Kabupaten Pandeglang jadi tiba-tiba lagi sekarang 0-1 tidak adalah 0-2 yang ada hanya kita karena kita adalah keluarga besar Kabupaten Pandeglang dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU seperti ini? dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU kami dari tim pemenangan nomor 1 sebenarnya sudah, apa namanya, bukan memprediksi sudah punya hasil real dari awal bahwa Bu Imad dan Pak Tanto peroleh suara 63,5% dan itu 100% sesuai hasilnya dengan apa yang tadi dibacakan dan dibelenokan oleh KPU Kabupaten Pandeglang dan tentunya kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang yang telah antusias untuk menggunakan hak pilihnya menentukan masa depan Kabupaten Pandeglang ke arah yang lebih baik lagi dan Alhamdulillah Bu Irna bisa melanjutkan ke pemimpinannya di periode yang selanjutnya selamat menikmati